Intro Saudara masih bersama saya Sandra Bella dengan berita pilihan sepekan dalam kompas Jambi akhir pekan Saudara, Direkturat Reserse Narkoba Pol Dajambi menangkap 3 bandar narkoba jaringan internasional di Jalan Lintas Timur Penyingat Rendah dan Lintas Barat Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 2,5 kg Direkturat Reserse Narkoba Pol Dajambi menangkap 3 bandar narkoba jaringan internasional di Jalan Lintas Timur Penyingat Rendah dan Lintas Barat Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 2,5 kg 3 bandar narkoba jaringan internasional berhasil ditangkap Direktur Narkoba Pol Dajambi berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada pengiriman narkotika jenis sabu dari Medan menuju Jambi menggunakan mobil bus Polisi bergerak cepat melakukan pengembangan dan penyelidikan Sekitar pukul 12 malam, tim opsional melakukan penangkapan Yusdiana warga Aceh dalam mobil bus ALS di depan polsek Jujuhan Muharrobungo Dari tangan pelaku, polisi menemukan 1 buku sepaket besar sabu uang tunai 200 ribu Hasil pengembangan Yusdiana, polisi kembali menangkap rekan pelaku Ahmad Jainudin Menjemput sabu di loket bus rapi dari tangan pelaku polisi berhasil mengamalkan barang bukti sabu Penerimanya sedang kita lakukan pengembangan Tapi yang satu sudah kita amankan dari Jambi Untuk sindikat yang lain nanti kita lakukan pengembangan Penerimanya sudah kita amankan orang Jambi Guna kepentingan penyelidik pelaku dibawa ke Mapolda untuk diperiksa lebih lanjut Dikenakan pasal 112 Undang-Undang No. 35 tentang narkotika Jumadi, Kompas TV Jambi Saudara pengadilan negeri Muarujambi melakukan sidang lokasi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarujambi terkait eksekusi tanah seluas 4 hektare Pengadilan negeri Muarujambi melakukan sidang lokasi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarujambi terkait eksekusi tanah seluas 4 hektare Sidang dihadiri kedua belah pihak melihat objek tanah yang akan dieksekusi oleh pengadilan bahkan sidang ini sempat memanas kedua belah pihak diminta untuk memperlihatkan bukti surat, batas patok tanah, dan saksi namun pihak pelawan tidak bisa menunjukkan batas patok tanah serta tidak menghadirkan saksi Pengacara Henry J.K. yang menjadi pihak terlawan eksekusi meminta kepastian hukum di negeri ini dimana perkara pada tahun 1990 sudah ada kepastian hukum malah dieksekusi lagi bahkan pihak pelawan eksekusi yang baru memiliki sertifikat pada tahun 2005 bisa dimenangkan Merasa dalam perkara ini ada sesuatu yang kami apa ya, bingung juga kami sebagai hukum karena dimana kalian kami memperoleh tanah tersebut berdasarkan putusan yang sudah punya kekuatan hukum tetap yaitu perkara tahun 1990 di PN Muara Bulian kami hanya ingin menyampaikan ke kawan-kawan media bahwa dimana kepastian hukum lagi di negara ini barang yang sudah ada putusan hukum bisa disampingkan ini kan ada kerancuan bagi kami ya karena ini barang tanah ini tanah perkara tahun 1990 dan ini mereka sudah dieksekusi pula tanah ini apakah bisa? kami hanya kalau memang kawan-kawan bisa menyampaikan ke aparat penegak hukum yang lebih tinggi yaitu di Jakarta tolong ini ada apa sebenarnya? untuk menjelaskan kok barang sudah PK kok bisa disampingkan putusan yang berdasarkan sertifikat yang muncul tahun 2005 kliennya Henry JK membeli tanah berdasarkan surat keterangan Badan Pertahanan Nasional Jambi menyatakan tanah tersebut bersih tanpa sangketa sementara itu pihak pelawan berdali semuanya benar kalau tidak terima silakan saja memperlihatkan bukti lainnya kami mengajukan eksekusi dari dari ahli waris Yunaidi Almarhum Yedi yang memiliki tanah ini tanah ini sudah dimenangkan dari tahun 2010 sampai 2011 putusan penganggara negeri kita dimenangkan penganggara tinggi dimenangkan makam agung kita dimenangkan hari ini adalah rencana eksekusi sudah masuk permohon eksekusi orang itu mengajukan perlawanan eksekusi jadi hari ini melihat objek apakah benar ada perlawanan itu objek perlawanan itu pelawan eksekusi itu mendalirkan bahwa dia waktu beli tanah ini tidak mengetahui bahwa dalam keadaan sekitar padahal kalau kami yang diri saksi kami dan pernah ke kantor kami yang nama Sumarto ya Sumartono itu sudah datang kepada kami dia ini sudah tahu bahwa ini tanah sekitar dan ini pun kami pidanakan di Pores Moro Jambi bahwa dia itu membeli tanah sedang dalam keadaan sekitar sementara itu pihak pengadilan Moro Jambi belum bisa menyampaikan hasil sidang lokasi ini belum bisa kami simpulkan ya nanti tentusan lakukan ini kasusnya terkait kasus sengketa antara perlawanan dengan siapa buku dalam objeknya ini antara Sumartono ya dengan Imar Binti Abdullah ada tiga pihak ada tiga pihak ya perlawan 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 penuntutan perlawanannya berapa luas yang diseketakan di Pores Moro Jambi sekitar 5 ribuan ya 5 ribuan 5 ribu 5 ribu 17 meter ke sekitar Jumani Kompas TV Jambi di tengah marek yang praktek penjajah seks berbayar di media sosial tim resursi kriminal khusus Polda Jambi berhasil membongkar sebuah sindikat penjajah seks melalui media sosial polisi berhasil menangkap pelaku penyedia jasa dan seorang pelaku yang menjajahkan jasa seks di kota Jambi belakangan di Jambi marek tawaran jasa pemuas napsu melalui media sosial bahkan pelaku dengan berani terang-terangan menawarkan jasa pemuas napsu dengan penawaran perempuan cantik di Facebook pelaku penawaran jasa pemuas napsu dengan tarif 1.500.000 rupiah sekali kencang Polda Jambi menurunkan tim khusus untuk mengungkapkan kasus ini dan berhasil mengungkapkan kasus penjualan orang untuk dijadikan pekerja sek komersial polisi mencoba masuk ke dalam jaringan akun tersebut setelah melakukan penyelidikan selama satu pekan akhirnya polisi berhasil menangkap satu pelaku dan korban di salah satu hotel di kota Jambi dari tangan pelaku polisi mencita uang tunai hasil penjualan orang telpon dan alat kontrasepsi bekas dalam sebulan terakhir pelaku sudah 6 bulan melakukan kegiatan ini bahkan 53 korban yang sudah siap untuk dijadikan pekerja seks komersial polisi terus melacak pelaku lainnya akibat perbuatannya Aris ditahan di Mapolda Jambi dikenakan pasal 2 tentang perdagangan anak Jumadi Kompas TV Jambi Saudara seorang paman di Kabupaten Merangin Jambi tega merusak masa depan ponakan sendiri dengan cara mesetubuhi di dapur sebanyak 2 kali aksi bejir itu akhirnya terungkap dan pelaku ditangkap polisi Anteng Andalah warga dosun Kembang Bungo Desa Sungai Limau Kecamatan Tabir tak berkutik saat anggota saat reskrim Polres Merangin membawanya dari ruang tahanan menuju ruang penyidikan ia ditangkap ia ditangkap karena adanya pelaporan bahwa telah mencabuli keponakannya sendiri yang masih berumur 8 tahun sebanyak 2 kali saat diperiksa aparat kepolisian Ateng mengakui telah mencabuli keponakannya sebanyak 2 kali di dapur rumahnya sendiri pelaku tega melakukan perbuatan cabul karena terbawa hawa napsu saat melihat korban terbongkannya perbuatan cabul yang dilakukan Ateng setelah korban mengalami sakit di bagian kemaluan dan mengalami depresi saat melihat pelaku karena pelaku mengancam akan membunuh korban jika menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada orang tuanya namun sepandai-pandainya menyimpan bangkai akhirnya terbongkar juga aksinya diketahui orang tuanya setelah orang tua korban curiga melihat anaknya sakit dan sering menyendiri orang tua korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tabir dan pelaku langsung diamankan aparat kepolisian Polsek Tabir kasat reskrim Polres merangin AKP Andi Zulkifli mengatakan modus yang digunakan pelaku dengan cara bujuk rayu dan mengancam pelaku seterusnya korban dibawa ke rumah pelaku dan langsung disetuguhi pelaku adalah paman dari korban yang masih bujangan pelaku ini mempunjuk rayu korban kemudian dia mengancam dan setelah itu dia bawa ke rumah pelaku dan kemudian disitu dicabut untuk pelaku ini memiliki hubungan keponakan dengan korban jadi ini adalah paman langsung dari korban untuk pengakuan saat ini dua kali kalau itu status korban sendiri umurnya masih 8 tahun masih pelajar di sekolah dasar alasan sendiri pasti dia terbawa kawal nafsu dan kemudian mungkin melihat anak ini berada dalam kondisi sendirian tidak ada dalam pengawasan orang tua untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku kini mendekam di sel tahanan Mopolres merangin dan pelaku dijerat dengan undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman penjara selama 15 tahun Jumadi Kompas TV Jambi sebanyak 3,2 kg sabu 5 butir pil ekstasi dan 36 kg gajah kering hasil tangkapan selama bulan Januari dimusnahkan Polda Jambi di lapangan hitam Polda dengan nilainya 5 miliar rupiah pemusnahan beragam jenis narkoba ini dilakukan di lapangan Mopolda Jambi Senin Siang narkoba itu merupakan hasil tangkapan Polda dan Polresta Jambi dalam 3 bulan terakhir barang haram yang dimusnahkan itu antara lain 3,2 kg sabu 5.000 butir pil ekstasi dan 36 kg gajah kering jika sempat diedarkan nilai barang haram itu mencapai 5 miliar rupiah barang haram itu dapat dari sebuah sindikan narkoba internasional diantaranya 6 orang asal Aceh dan 5 orang ngota jaringan di Jambi sabu didatangkan dari luar negeri masuk ke Jambi melalui jalur darat dari Aceh demikian juga daun ganja sedangkan ekstasi selain dari Aceh juga dari kota lainnya ini adalah hasil pengembangan dari jaringan yang sudah kita ikuti sejak akhir tahun 2016 ya hingga kemarin kita tangkap jaringan berserta seluruh barang buku kemudian dari jaringan pengedar sabu dari pengedarnya kurirnya dan juga para tersangkanya kita lakukan penahanan ini adalah hasil pengembangan dari satu kelompok jaringan ya jadi mereka membawa dengan jalur darat dan melintas ke Jambi polda Jambi kini terus mengejar bandar besar serta memutuskan mata rantai peredaran narkoba di Provinsi Jambi dimana dalam beberapa bulan rair Jambi jadi seseran pemasaran barang haram itu jumlah di Kompas TV Jambi Saudara Tribun Property Expo 2017 resmi dibuka sekretaris daerah kota Jambi di Jantos menampilkan mulai rumah yang minimalis dan elegan dari 20 pengembangan besar yang ada di Provinsi Jambi Terima kasih